Pembesar motif penganiayaan yang menyebabkan korban tewas saat menagih uang di Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu kini terungkap. Keselantaran terus ditagih pelaku penggadaan uang pun dengan sadis habisi nyawa korban menggunakan linggis. Pelarian Surya pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia saat menagih uang berakhir setelah unit Satres Krim Pores Cianjur berhasil menangkapnya. Surya ditangkap di wilayah Cilengsi, Bogor setelah melarikan diri ke rumah salah satu kerabatnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap motif tewasnya korban Sopyan, lantaran tersangka Surya kesal terus ditagih uang hasil penggandaan uang. Sebelumnya korban sempat menyerahkan uang sebesar 8 juta rupiah kepada tersangka dan dijanjikan akan berlipat dua kali lipat, dijanjikan akan ditransfer melalui bank Swiss, namun setelah tempo yang dijanjikan uang tersebut tidak juga didapat. Sehingga korban pun berkali-kali menanyakan uang miliknya kepada tersangka Surya. Dan pada selasa dini hari, tepatnya pada 12 Maret lalu, korban pun dieksekusi di rumah tersangka di Kampung Babakan, Bandung, Desa Hegermanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Selain menangkap pelaku, polisi juga amankan barang bukti berupa wadah yang dijadikan alat pembakaran yang diduga kuat digunakan untuk modus praktik penggandaan uang. Serta salah satu buah linggis dan golok yang digunakan untuk menghabisi korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal penganayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara pihak kepolisian masih mendalami kasus ini karena diduga masih banyak korban lainnya yang tertipu dari aksi penipuan yang berkedok penggandaan uang yang dilakukan tersangka Surya. Pada saat itu dibuatkan mayat di rumah selaku di luka pembunuhan sementara pelakunya kabur. Setelah kita laksanakan upaya penyedikan dan penyedikan akhirnya pelaku berhasil kita tangkap di daerah Berhasil kita amankan pelaku di daerah Kirengsi, Bogor, tempat persimpunyianya. Sebelumnya seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di halaman rumah pelaku di kampung Bobokan Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, selasa dini hari lalu. Sempat kabur ke wilayah Jelengsi, Kabupaten Bogor, pelaku Surya akhirnya berhasil dibekuk unit Resmob Satreskrim, Pores Cianjur.